Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini, kita akan membahas film aksi fiksi ilmiah yang diadaptasi dari sebuah game, berjudul Battleship. Dalam upaya menemukan kehidupan asing di luar bumi, para ilmuwan NASA telah mengidentifikasi sebuah planet bernama Planet G di tata surya terdekat yang diduga kuat mampu menopang kehidupan seperti di planet bumi. Laboratorium observasi dan komunikasi kemudian didirikan di Hawaii, bersama dengan satelit raksasa yang mengorbit bumi yang berfungsi untuk memperkuat sinyal komunikasi yang akan mereka kirimkan ke planet jauh tersebut. Sementara itu, Alex Hopper adalah pemuda pengangguran dan pembuat onar yang memiliki seorang kakak bernama Stonehopper yang merupakan seorang kapten Angkatan Laut Amerika. Malam itu, mereka berdua sedang berada di sebuah bar untuk merayakan ulang tahun Alex yang ke-26. Tidak lama kemudian datang seorang wanita bernama Samantha yang membuat Alex seketika itu menjadi jatuh hati. Dan setelah mencoba mendekati serta mengetahui bahwa Samantha sedang menginginkan burrito yang kebetulan habis di bar tersebut, Alex dengan sengaja membobol sebuah minimarket hanya untuk membeli burrito demi meninggalkan kesan bagi Samantha. Akan tetapi, alarm toko yang berbunyi pada akhirnya membuat Alex harus berurusan dengan kepolisian. Melihat tindakan bodoh dari Alex ini tentu saja membuat Stone marah dan lantas memutuskan untuk memasukkan Alex ke militer Angkatan Laut Amerika agar Alex bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Alex juga berhasil menjalin hubungan dengan Samantha yang ternyata merupakan anak dari seorang petinggi Angkatan Laut bernama Laksamana Terence. Samantha meminta kepada Alex untuk membicarakan hubungan mereka kepada sang ayah. Akan tetapi, hal ini tentu tidak mudah karena di keesokan harinya, Alex justru terlambat untuk datang ke sebuah acara pelatihan maritim terbesar di dunia yang diikuti oleh 14 negara yang berbeda. Acara bernama Rimpec ini diselenggarakan di Kepulauan Hawaii dan berpusat di atas kapal perang tua Amerika bernama USS Missouri yang kini dijadikan museum. Yang tentu saja, hal ini membuat Alex meninggalkan kesan buruk di mata calon ayah mertuanya. Terlebih lagi, Alex juga terlibat berkelahian dengan salah satu Angkatan Laut Jepang bernama Kapten Nagata. Karena di pertandingan bola sebelumnya, Kapten Nagata tanpa sengaja menendang wajahnya. Tindakan tidak disiplin yang terus dilakukan Alex ini membuat Laksamana mengancam akan mengeluarkannya dari Angkatan Laut. Dalam acara Rimpec ini, Kapten Stone memimpin kapal perang bernama USS Samson. Sedangkan Alex menjadi pengawas senjata di kapal perang bernama USS John Paul Jones. Tidak lama kemudian, Alex dipanggil oleh Stone karena dia menerima kabar bahwa Alex akan dikeluarkan dari Angkatan Laut tepat setelah acara Rimpec berakhir. Di sisi lain, Samantha yang merupakan ahli terapi fisik menerima seorang klien bernama Mick yang merupakan mantan kolonel militer Amerika Serikat yang kini telah kehilangan kedua kakinya akibat sebuah pertempuran. Hal ini membuat Mick sangat tertekan karena dia tidak bisa lagi tampil sebagai seorang tentara sepenuhnya. Samantha lantas mencoba menghibur serta memberinya pandangan yang berbeda dengan menawari Mick untuk pergi hiking bersamanya di pulau tempat observatorium berada. Dan Mick pun menyetujui penawaran tersebut. Sementara itu, di Departemen Antariksa, para ilmuwan dikejutkan dengan penampakan lima objek aneh yang sedang melesat menuju ke bumi. Benda yang diperkirakan akan jatuh di sekitaran wilayah Hawaii ini diduga mengandung bentuk kecerdasan karena formasi mereka yang tidak biasa. Salah satu objek asing sempat menaprak satelit yang membuatnya meluncur ke jalur yang berbeda. Sedangkan empat sisanya mulai memasuki atmosfer bumi lalu jatuh ke samudera pasifik. Dan kejadian ini juga sempat dilihat secara langsung oleh Samantha serta Mick. Salah satu objek yang menaprak satelit kemudian jatuh di wilayah pusat populasi di Hong Kong yang menyebabkan beberapa bangunan runtuh dan membuat panik orang-orang yang ada di sekitarnya. Peristiwa ini membuat China bertindak cepat untuk melakukan penelitian yang kemudian diketahui bahwa objek tersebut tidak berasal dari bumi karena terbuat dari bahan yang tidak ada di dalam table periodik mereka. Dan dari tampilan yang bisa ditemukan, China mengidentifikasi bahwa objek tersebut lebih seperti sebuah perangkat komunikasi. Sementara di Pentagon Amerika, para petinggi militer, pemerintah, serta NASA segera mengadakan rapat untuk membahas kemunculan objek-objek asing ini. Yang diperkirakan merupakan suatu bentuk kehidupan lain yang mungkin datang dari planet G atas jawaban dari sinyal yang sebelumnya dikirimkan oleh NASA. Untuk itu, Pentagon memperingatkan Laksamana Terence tentang adanya objek asing yang jatuh tak jauh dari konvoy kapal. Namun hal ini justru membuat Laksamana kebingungan sebab dalam radar mereka tidak mendeteksi apapun. Untuk itu, Laksamana memerintahkan tiga kapal perang yang terdiri dari kapal Samson, kapal John Paul Jones, serta Miyoko untuk mendekat ke wilayah tersebut. Sampai di beberapa ratus meter dari benda tak dikenal yang tidak bisa terdeteksi radar kapal, Stone lantas memerintahkan tiga kru kapal John Paul Jones yang terdiri dari Alex, Rex, dan Walter untuk mendekati objek tersebut. Awalnya, Alex melakukan kontak komunikasi, namun karena tidak ada jawaban, dia pun memutuskan untuk naik ke atas objek. Rex serta Walter sempat memperingatkan Alex atas tindakannya ini. Namun Alex malah dengan sengaja menyentuh objek tersebut yang seketika itu mengeluarkan sengatan listrik yang membuat Alex terpental ke belakang. Ketika Rex turun untuk membantu Alex, tiba-tiba objek asing tersebut menembakkan semacam gelombang listrik ke arah langit. Gelombang itu kemudian membentuk sesuatu yang tampak seperti sebuah prisai nano yang mengelilingi kepulauan Hawaii. Melihat inilah, Samana mencoba menghubungi tim yang dikirim sebelumnya, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena perangkat komunikasi mereka mengalami semacam gangguan. Sebuah jet tempur kemudian dikirim untuk masuk, namun sayangnya gagal karena meledak akibat tabrakan dengan dinding prisai. Yang secara efektif, kini prisai tersebut memblokir seluruh angkatan laut yang berada di luar radius. Sementara para kru kapal yang ada di dalam prisai mengalami gangguan elektromagnetik yang sangat hebat, mereka justru dikejutkan dengan kemunculan tiga kapal raksasa asing yang datang dari bawah air. Melihat ini, Stone yang memimpin kapal Samson memutuskan untuk memberi peringatan dengan membunyikan klakson kapal. Akan tetapi, para alien justru merespon dengan melepaskan sebuah gelombang kejut yang membuat seluruh kru mengalami kesakitan pada telinga mereka. Setelah gelombang kejut itu berakhir, Stone segera memberi sinyal kepada kapal John Paul Jones untuk menyerang salah satu kapal alien. Namun sayang, tembakan itu meleset yang justru membuat alien membalas serangan dengan menembakkan beberapa bom sekaligus. Kapal John Paul Jones berusaha menghalau bom-bom yang mendekat, namun salah satunya berhasil masuk dan menghancurkan dek kapal. Melihat kapal mereka diserang, Alex, Reich, serta Walter memutuskan untuk menembaki kapal alien. Namun sayang, serangan mereka sama sekali tidak berguna. Melihat tindakan Alex, Stone memerintahkan kapalnya untuk maju dan melakukan serangan. Akan tetapi, sistem misil mereka ternyata tidak dapat mengunci target, sehingga serangan yang mereka lakukan tidak efektif untuk menghancurkan kapal musuh. Serangan ini kemudian direspon oleh para alien dengan menembakkan lebih banyak bom secara sekaligus. Dan saat kapal Samson mencoba menangkis bom-bom tersebut, lagi-lagi ada satu rudal yang berhasil masuk dan menghancurkan sistem anti-rudal serta labung kapal. Sehingga pada serangan kedua, kapal Samson tidak bisa lagi menangkis rudal-rudal yang ditembakkan oleh alien. Yang kemudian membuat kapal Samson hancur berkeping-keping bersama para kru di dalamnya termasuk Kapten Stone. Alex, Reich, serta Walter kemudian naik ke kapal John Paul Jones dan mendapati bahwa ternyata kapten kapal telah meninggal. Sehingga mulai saat ini, Alex yang memiliki pangkat tertinggi sebagai perwira senior lah yang menjadi kapten kapal GPG. Dengan amarah atas kematian sang kakak, Alex kemudian memerintahkan krunya bergerak maju untuk melakukan perlawanan. Melihat tindakan sembrono Alex ini, Kapten Nagata yang memimpin kapal Miyoko tidak memiliki pilihan lain selain ikut membantu kapal GPG dengan memulai serangan lebih dulu. Akan tetapi, tindakan ini justru membuat kapal alien beralih ke arah kapal Miyoko dan menembakkan banyak bom yang seketika itu membuat bagian depan kapal Miyoko hancur berantakan. Terlepas dari kemungkinan yang mustahil, Alex justru memerintahkan kapal mereka untuk terus maju dan berencana untuk menabrak kapal mereka ke arah kapal alien demi membalaskan dendam kematian kakaknya. Yang tentu saja, misi bunuh diri ini mendapatkan protes dari para kru. Karena di sisi lain, mereka juga harus menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal Miyoko sebelum kapal tersebut benar-benar tenggelam. Beruntungnya, Walter akhirnya berhasil membuat Alex merubah pikirannya untuk lebih dulu melakukan penyelamatan. Anehnya, di saat yang sama, para alien menurunkan senjata mereka setelah melihat kapal GBG berbelok ke arah lain. Dan struktur yang ada di belakang kapal alien kemudian meluncurkan tiga benda berbentuk roda penghancur serta sebuah benda terbang yang lantas melesat ke arah kepulauan Hawaii. Dua roda penghancur kemudian mendarat di pangkalan angkatan laut dan mulai meluluh lantakan semuanya. Sedangkan satu roda lainnya mendarat di pusat kota untuk kemudian meruntukkan jembatan yang menjadi penghubung antar pulau. Sementara Alex tiba di kapal Miyoko dan mencoba untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Namun, dia terkejut dengan kekacauan situasi ketika Nagata meneriakinya penuh amarah karena telah menyerang dengan gegabah. Pada saat yang sama, Samantha serta Mick sempat melihat sebuah benda terbang asing yang melesat menuju area observatorium. Beberapa petugas keamanan kemudian datang untuk meminta mereka segera pergi dari pegunungan ini karena sedang terjadi pertempuran yang dilakukan antara angkatan laut melawan para alien yang terjadi tak jauh dari pegunungan ini. Setelah itu, para petugas keamanan pergi dengan meninggalkan satu mobil. Akan tetapi, Mick justru berjalan ke arah observatorium karena dia penasaran dengan sosok alien serta ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi terlepas dari protes yang dilakukan oleh Samantha. Di sisi lain, kru kapal John Paul Jones berhasil membawa satu sosok alien yang ditemukan tenggelam di lautan. Mereka kemudian melepaskan helm makhluk itu dan terkejut mendapati wujud alien humanoid yang cukup mirip dengan manusia di bumi. Tiba-tiba, alien tersebut terbangun dan langsung meraih kepala Alex yang tanpa sengaja menciptakan sebuah hubungan telepati yang membuat Alex dapat melihat sejarah peradaban para alien yang telah melakukan penyerangan terhadap planet-planet lain. Di saatnya sama, sebuah ledakan datang dari dinding luar yang menjatuhkan semua kru kapal GPG. untuk menyelamatkan rekan mereka. Para alien itu kemudian pergi dengan pesawat. Namun, masih ada satu alien lain yang berada di dalam kapal untuk berusaha menyaputase sistem senjata mereka. Menyadari ini, Alex bergegas melakukan pencarian bersama dengan timnya untuk menghilangkan ancaman. Sementara Walter yang tengah berada di ruang kontrol persenjataan mendapati sosok alien mendobrak pintu dan memasuki ruangan. Awalnya, alien tersebut mengabaikan Walter karena dia tidak membawa persenjataan dan lebih berfokus pada tujuannya untuk memindai sistem persenjataan kapal. Menyadari ini, Walter mencoba untuk menghentikannya akan tetapi kekuatan fisik alien yang lebih besar membuat Walter kewalahan. Beruntungnya, di saat itu, Alex bersama Rex muncul untuk membantunya. Sayangnya, persenjataan mereka tidak mampu menembus baju besi para alien sehingga membuat mereka lagi-lagi dengan mudah dikalahkan. Menyadari situasi ini, Alex memerintahkan Rex untuk secepatnya pergi ke bagian kontrol senjata, sedangkan dia sendiri akan memancing si alien agar mengikutinya ke arah meriam kapal. Dan tepat sebelum alien itu membunuh Alex, Rex berhasil mengarahkan senjatanya dan membunuh si alien dengan satu tembakan meriam. Sementara itu, Mick serta Samantha akhirnya tiba lebih dekat ke area observatorium dan menemukan bahwa rombongan para petugas keamanan yang mereka lihat sebelumnya kini telah dihancurkan. Ketika Samantha berusaha mencari kunci dari tubuh para petugas tersebut, mereka menyadari bahwa para alien sedang berjalan mendekat. Untuk itu, mereka pun secepatnya bersembunyi. Dan ketika para alien telah pergi, mereka menggunakan kunci yang didapat untuk masuk ke dalam mobil yang sebelumnya ditinggalkan oleh petugas keamanan. Samantha mencoba meminta bantuan melalui siaran radio, namun sayangnya dia tidak mendapatkan sinyal. Di saat yang sama, seorang ilmuwan dari observatorium bernama Zapata tiba-tiba mengambil mereka sembari mengabarkan bahwa fasilitas observatorium kini telah diambil alih oleh para alien. Sementara Pentagon serta NASA mulai membuat kesimpulan bahwa para alien mencoba menggunakan sistem satelit yang ada di observatorium Hawaii untuk membangun kembali sistem komunikasi guna menghubungi planet asal mereka. Hal ini dilakukan karena kapal komunikasi para alien sebelumnya telah hancur dan jatuh di Hong Kong. Dan jika para alien sampai berhasil menjalin kontak, maka manusia akan dapat melihat bagaimana sebuah peristiwa kepunahan bisa terjadi. Pada saat yang sama, salah satu kru John Paul Jones menyadari bahwa helm para alien sengaja diciptakan untuk meredam sinar matahari. Dia lantas memberitahu Alex bahwa para alien kemungkinan besar memiliki sistem mata yang mirip dengan kadal, di mana mereka tidak dapat melihat dengan baik dalam keadaan cahaya terang. Namun sayang, di sini Alex gagal menyadari bagaimana informasi ini bisa membantu mereka untuk memenangkan perang. Alex bersama beberapa kru kapal kemudian mencoba untuk mencari tahu bagaimana mereka dapat melihat pergerakan kapal alien yang tidak bisa terdeteksi oleh radar untuk mengantisipasi pertempuran selanjutnya. Di sini, Kapten Nagata lantas menyarankan agar mereka menggunakan detektor tsunami serta pelampung cuaca yang ada di sekitar lautan, di mana detektor tsunami serta pelampung-pelampung tersebut mampu mengukur perubahan tinggi air yang bisa mereka fungsikan sebagai radar untuk menandakan adanya pergerakan dari kapal alien. Alex yang terkesan dengan metode itu kemudian menyerahkan komando kapal pada Nagata karena dia jelas tahu persis apa yang dilakukannya. Sementara itu, Zapata menjelaskan kepada Samantha serta Mick bahwa sepertinya para alien sedang menunggu satelit terbesar yang ada di orbit bumi untuk selaras dengan observatorium. Karena dengan begitu, sinyal komunikasi bisa mereka kirimkan ke planet asal mereka dan hal ini mungkin akan terjadi dalam 5 jam ke depan. Menyadari ini, Samantha berharap agar dia bisa menghubungi kekasihnya yang sedang bertugas di sebuah kapal perang untuk menuncurkan beberapa misil guna menghancurkan observatorium dan mencegah tindakan para alien. Akan tetapi, hal ini sangat tidak mungkin dilakukan akibat gangguan sinyal yang sedang terjadi. Beruntungnya, Zapata mengaku bahwa dia memiliki alat komunikasi lain di dekat observatorium yang tidak terpengaruh dengan gangguan elektromagnetik. Dan atas dorongan dari Mick serta Samantha, Zapata pun dengan terpaksa kembali masuk ke dalam observatorium secara diam-diam untuk mengambil alat komunikasinya. Meskipun, Zapata sempat dipergoki oleh salah satu alien yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, namun beruntungnya alien itu mendeteksi Zapata sebagai makhluk tidak berbahaya dan lantas membiarkannya pergi. Sementara itu, Kapten Nagata yang kali ini mengomandui kapal John Paul Jones memulai serangan pertama dengan menembakkan dua misil ke area yang terdeteksi menjadi pergerakan kapal alien. Namun sayang, serangan ini ternyata meleset dan justru malah membuat posisi mereka diketahui oleh kapal alien. Kapal itu kemudian mulai bergerak mendekat dan Kapten Nagata segera memerintahkan serangan kedua yang sayangnya lagi-lagi meleset. Di saat yang sama, kapal alien lain juga mulai muncul dan bergerak mendekati kapal John Paul Jones dan secara persamaan, mereka meluncurkan serangan balasan dengan beberapa bom sekaligus. Yang beruntungnya, hal ini masih mampu ditepis oleh kru kapal GPG. Tidak menyanyiakan kesempatan, Kapten Nagata kembali memerintahkan serangan ketiga terhadap kedua kapal alien secara sekaligus. Yang beruntungnya, kali ini serangan tersebut benar-benar tepat sasaran. Tidak lama kemudian, Alex menerima komunikasi dari Samantha yang memberitahunya untuk segera menghancurkan observatorium sebelum para alien dapat mengirimkan sinyal. Dan mereka hanya memiliki sisa 4 jam ke depan sebelum satelit sejajar dengan pulau. Segera Alex meminta Samantha untuk secepatnya pergi dari area observatorium. Akan tetapi, sinyal mereka terputus sebelum Alex dapat menyelesaikan kalimatnya. Di saat yang sama, para kru GPG mendeteksi pergerakan kapal alien lain yang mulai mendekat. Kapal itu bergerak secara acak sehingga sangat mustahil untuk menyerangnya menggunakan misil. Di sini, Alex yang menyadari bahwa matahari akan terpi dalam 40 menit ke depan kemudian membuat rencana berani untuk membawa kapal perang menuju ke pulau timur. Namun tentunya, hal ini menempatkan seluruh kru dalam bahaya karena pebatuan karang dari perairan rendah yang bisa saja menjadi ancaman untuk menenggelamkan kapal mereka. Nagata bersama Alex kemudian menyiapkan senjata sniper mereka dan bersiap di atas dek kapal sembari menunggu matahari terpit. Dan tepat ketika para alien telah berada di depan mereka dan matahari mulai terpit dari timur, Alex bersama Nagata melepaskan tembakan ke arah kaca depan ruang kemudi kapal alien yang seketika itu membuat cahaya matahari mulai masuk dan menyakiti mata para alien. Hal ini kemudian disambut oleh para kru kapal yang melepaskan tembakan beruntun ke arah musuh yang menyebabkan ledakan besar dan mempurak-purandakan kapal alien. Para kru kapal kemudian bersorak merayakan kemenangan mereka. Akan tetapi, kegembiraan ini seketika berubah setelah mereka menyadari ada dua bola penghancur yang tengah melesat ke arah kapal mereka. Alex segera memerintahkan para kru untuk meninggalkan kapal namun mereka tidak memiliki banyak waktu karena roda-roda penghancur itu telah mendarat dan dengan cepat menghancurkan kapal John Paul Jones. Alex bersama Nagata berjuang bersama untuk melompat dari kapal pada detik-detik terakhir sebelum kapal GPG benar-benar hancur. Sebagian besar kru yang selamat dari serangan itu berkumpul di atas koci dan mulai merasa putus asa karena mereka tidak memiliki kapal perang lain untuk menghancurkan observatorium demi menghentikan para alien mengirimkan sinyal. Namun Alex tidak setuju dengan pendapat tersebut karena mereka masih memiliki kapal USS Missouri yang kini dijadikan museum dan percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan. Sesampainya di atas kapal USS Missouri Walter berpendapat bahwa kapal ini adalah kapal kuno yang berusia 70 tahun yang masih menggunakan sistem manual dan tidak ada satupun dari kru kapal mereka yang tahu bagaimana cara menjalankannya. Dalam kebingungan ini tiba-tiba para pensiunan veteran angkatan laut berjalan ke arah mereka dan dengan senang hati menawarkan bantuan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Mereka kemudian bekerjasama untuk membuat beberapa penyesuaian pada kapal serta mengisi penuh seluruh sistem persenjataan yang dengan cepat mampu membuat USS Missouri kembali berlayar menuju medan pertempuran terakhir. Dan saat mereka sampai di dekat platform alien yang menyanggap risai elektromagnetik tiba-tiba platform tersebut berubah menjadi kapal alien yang jauh lebih besar dan lebih banyak memiliki persenjataan dibandingkan kapal-kapal alien sebelumnya. Alex kemudian memerintahkan kru untuk mengarahkan senjata ke sisi kanan lalu membelokkan kapal ke arah kiri ketika sudah mulai dekat dengan kapal musuh. Pergerakan ini membuat kapal alien sedikit kesulitan mengarahkan senjatanya untuk membidik USS Missouri. Hingga tepat ketika alien telah melepaskan serangan tiba-tiba Alex memerintahkan kru untuk melemparkan jangkar ke dasar laut. Hal ini membuat kapal berhenti secara mendadak dan lolos dari serangan tersebut serta membuat bidikan mereka lebih tepat ke arah kapal alien. Yang tentunya kesempatan ini segera digunakan oleh para kru untuk menembakkan seluruh senjata mereka ke arah kapal musuh. Para alien kembali membalas serangan dan berhasil mendaratkan beberapa bom di kapal USS Missouri. Nah tetapi serangan tersebut tidak membuat USS Missouri tenggelam. Sehingga pada serangan kedua kru kapal berhasil menghancurkan platform penyangga perisai elektromagnetik sehingga hal ini lantas dimanfaatkan oleh Laksamana untuk menerbangkan beberapa jet guna membantu pertempuran. Di sisi lain para alien mulai menembakkan sinyal dari observatorium saat satelit bergerak lebih dekat menuju penyelarasan dengan pulau. Tiba-tiba Mick bersama-sama terdatang menggunakan mobil dan mulai mengacaukan perangkat sistem mereka. Mick yang memiliki kaki Robert dengan gagal berani kemudian turun dan menghadapi satu alien sendirian. Meskipun pada akhirnya dia dibantu oleh Zapata untuk mengalahkan alien tersebut. Sebelum kemudian mereka pergi dari sana. Sementara para alien lain sedang sibuk untuk merangkai kembali sistem satelit mereka, Alex memerintahkan kru kapal untuk menembakkan misil terakhir mereka ke arah observatorium. Namun di saatnya yang sama kapal alien terlihat bergerak dan bersiap melepaskan beberapa roda penghancur. Sehingga hal ini membuat Alex serta Nagate tidak memiliki pilihan lain selain menembakkan misil terakhir mereka ke arah observatorium yang seketika itu menghancurkan seluruh sistem serta para alien yang ada di sana tepat sebelum satelit berada pada posisi sejajarnya. Beruntungnya roda penghancur yang sedang menuncur ke arah kapal USS Missouri berhasil lebih dulu dihancurkan jet tempur yang pada akhirnya membuat para kru kapal berhasil selamat. Dan mereka pun bersuara gembira setelah menyadari bahwa umat manusia akhirnya menang dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran tersebut sebuah upacara diadakan untuk menghormati semua angkatan laut yang meninggal termasuk Stonehopper yang merupakan saudara dari Alex. Para prajurit pemberani yang berperang melawan pasukan alien juga diberi gelar kehormatan termasuk Mick yang masih tetap berjuang meskipun dia memiliki keterbatasan. Dan yang terpenting Alex menerima pengakuan dari Laksamana yang mempromosikannya untuk memimpin kapalnya sendiri di masa depan. Dan setelah acara itu selesai Alex dengan kukup meminta izin kepada Laksamana untuk merestui hubungannya dengan Samantha. Yang secara mengejutkan Laksamana menyambutnya dengan hangat sembari mengatakan bahwa dia sudah mengetahui tentang hubungan ini sejak lama. Sementara itu di suatu tempat di pegunungan Skotladya yang jauh dari pangkalan militer sebuah keluarga menemukan benda asing yang aneh di pertanian mereka. Dan ketika diselidiki mereka melihat ada sosok alien di dalamnya yang menunjukkan bahwa invasi sebenarnya belum berakhir. Oke, itu tadi adalah pembahasan film Battleship dan sepertinya film ini akan lebih seru kalau dibuat sekual keduanya dengan skala pertempuran yang jauh lebih besar antara pasukan alien dari Planet G melawan pasukan di bumi. Karena ya mungkin alien yang tertinggal bisa saja berhasil mengirimkan sinyal dan sinyal itu diterima oleh alien lain sehingga para alien kemudian datang ke bumi dengan armada yang jauh lebih besar. Tapi menurut kabar yang beredar film ini justru dianggap gagal sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan sekual keduanya. Tapi kita berharap saja yang terbaik. Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan serul lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan di-select dua kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Lupa subscribe Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!